TAPIAN KANDI TAPIAN sedang membagikan buah asam kandis kepada teman-temannya Mereka hendak membagikan buah asam kandis secara gratis kepada warga TAPIAN dan teman-temannya membagikan buah asam kandis secara gratis Kepada warga sebagai rasa syukur atas panen pertama dari puluhan pohon asam kandis Yang ditanaminya di panjang aliran sungai TAPIAN juga ingin ibu-ibu di kampung itu memasak gula yang enak seperti gula ibunya Setelah asam kandis mereka habis TAPIAN dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing Di rumah badan TAPIAN panas tiba-tiba Karena merasa tak enak badan TAPIAN pun masuk ke dalam kamarnya Sore hari saat ibu melewati kamar TAPIAN Ia mendengar suara kesakitan Ibu pun masuk ke dalam kamar Kamu demam nak TAPIAN hanya menjawab dengan erangan Bergegas ibu pergi mencari angku Angku seorang dukun kampung yang biasa mengobati orang sakit Tak berapa lama ibu dan angku pun tiba di rumah Angku segera memeriksa kondisi TAPIAN Jangan cemas TAPIAN hanya disapa makhluk halus Lalu angku mengambil tempurung berisi air yang sudah disiapkan oleh ibu Bismillahirrahmanirrahim Angku pun memercikan dan membarutkan air tersebut ke seluruh tubuh TAPIAN Setelah diselipkan uang sangu oleh ibu Angku pun berlalu Kondisi TAPIAN mulai membaik Ia tidur ditemani oleh ayah dan ibunya Esok pagi TAPIAN bangun dengan wajah yang lebih segar Sinar matahari membuat perutnya keroncongan TAPIAN segera berjalan ke meja makan Saat membuka tudung TAPIAN melihat gulai kesukaannya Tentu memakai asam kandis TAPIAN pun makan dengan lahap Setelah makan TAPIAN terbit keinginan TAPIAN Untuk kembali memetik buah asam kandisnya yang tersisa Saat hendak keluar rumah Tiba-tiba hujan deras mengguyur kampung Agak lama Tetesan hujan yang turun dari langit pun berhenti TAPIAN segera pergi ke sungai Sambil menyambar tempat asam kandisnya TAPIAN mengambil buah asam kandis dengan gembira Setelah tempatnya penuh TAPIAN pun meletakkannya di bawah pohon TAPIAN pergi ke tepi sungai Untuk mencuci tangan Tetapi Tanpa TAPIAN sadari Air sungai naik dan keruh dengan cepat Air bah pun datang dari hulu TAPIAN tak sempat menghindar Ia pun terbawa arus Tolong! Tolong! Ayo! Tolong TAPIAN! Tolong TAPIAN Ibu! Di sawah Tiba-tiba Ibu menghentikan pekerjaannya Perasaan Ibu Tidak enak Ayah dan Ibu pun Segera pulang ke rumah Di rumah Mereka tidak menemukan TAPIAN Tempat asam kandis pun Sudah tidak ada Pasti TAPIAN pergi Memetik asam kandis Pikir mereka Keduanya pun Segera pergi ke sungai Di sana Mereka hanya menemukan Tempat asam kandis Saat melihat air sungai yang keruh dan tinggi Mereka mulai cemas Ayah mengajak beberapa warga Mencari TAPIAN di sepanjang aliran sungai TAPIAN 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 Ia memberikannya kepada ibu Suatu senjah Beberapa hari kemudian Ayah dan sekumpulan warga Melihat ibu sedang duduk di tepi sungai Sambil menatap baju tapian Eiii Sambilan bulan sepuluh hari Mandeh mengandung badan diri Saki josa nang Mandeh tangguangkan na'e Arok deana balahan diri Eiii Eiii Mengapa engkau pergi Juga mematik asam kandi Oina Kau tinggalkan ibu Nang Ayah pun berjalan mendekati ibu Ikhlaskan ibu Ikhlaskan ibu Kembali ibu menatap baju tapian Lalu ia meletakannya di atas air Aliran sungai Aliran sungai Membawa Baju tapian Lenyap dari pandangan ibu Lalu Ayah memimbing ibu Pulang ke rumah Setelah kejadian itu Warga pun bermusyawarah Dan sepakat Untuk mengenang Seorang anak yang baik hati Mereka menamai kampung itu Tapian kandi Sampai sekarang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh